Kesal karena tak diberi uang, sekelompok preman berjumlah tiga orang merusak toko material di Ciledug, Tanggerang, Banten. Sementara itu di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang pria diduga mengalami gangguan jiwa, membakar rumah keluarganya sendiri. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Kesal karena tak diberi uang, sekelompok preman berjumlah tiga orang menyerang dan merusak toko material di Ciledug, Tanggerang, Banten pada Jumat sore. Menurut terangan polisi pada Sabtu sore, satu pegawai toko material mengalami luka-luka, usai dianiaya pelaku. Para pelaku meminta uang beberapa ratus ribu rupiah kepada pemilik toko, karena terlalu sering meminta uang keinginan para pelaku tidak dituruti. Aparat Samabta Polrestabes Makassar memanggil orang tua dari kelima belas remaja anggota geng motor, yang kerap menggelar balap liar dan mabuk-mabukan di jalan raya kota Makassar, Sulawesi Selatan, satu malam. Tangis orang tua para remaja tersebut pecah saat anaknya meminta maaf atas perbuatannya. Sebelumnya, belasan remaja tersebut ditangkap oleh aparat polisian yang menerima informasi aksi geng motor di jalan Andi Petrani, Makassar, Pancumat. Seorang pria diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membakar rumah keluarganya sendiri. Akibatnya, satu rumah panggung beserta perabotan di dalamnya ludes di langat api. Belum diketahui motif pembakaran rumah tersebut, karena pelaku langsung diamankan pihak keluarga, kemudian diserahkan ke pihak berwajib. Penyiputan CNN Indonesia